selamat menikmati yang masih lumayan banyak terdapat di daerah saya untuk pertemuan di siang hari ini saya menemukan sarang lebah yang berada di rimbunan ini teman-teman ini pohon apa ini namanya pohon kreo, pohon andam kalau orang sini bilang dan ini sarang lebahnya berada di dalam tanah teman-teman biasanya sarang lebah yang berada di dalam tanah itu karakternya lebah agak lumayan agresif tapi madunya biasanya juga lumayan banyak teman-teman jadi ini penampakan sarang lebahnya berada di rongga-rongga tanah teman-teman kelihatannya ini sudah cukup lama bersarang di sini ini koloninya cukup besar sekali dan coba akan saya panen nanti teman-teman di siring kita tetap makan memang ada siring selamat menikmati selamat menikmati telat kita teman-teman ternyata ini ada madunya cuma campur polon ya dan ini madunya sudah tidak segel lagi jadi katap ini lumayan selamat menikmati oh ini mantap teman-teman kita telat ya seharusnya sebulan yang lalu kita ambil ini pasti penuh madu teman-teman seperti saya bilang bahwa lebah-lebah yang bersarang di tanah ataupun di rongga bebatuan itu biasanya madunya memang lumayan banyak dibanding dengan lebah-lebah yang bersarang di pepohonan ini mantap semua selamat menikmati selamat menikmati ini teman-teman ya rata-rata ada madunya tunggu meskipun sudah tidak segel ini madu semua teman-teman berjanil wak ini teman-teman ya ini yang jaluk madu oleh madu Tuh kan sama Ini enggak ada Naknya sama sekali Ini cuma ada polen sama Madu teman-teman Ini sayang seandainya sebulan yang lalu Kita ambil pasti madu-madunya masih segel semua Dan tentunya Kita akan mendapatkan hasil yang Cukup memuaskan Sampai jumpa 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 Sampai jumpa